SELAMAT DATANG DI BOYOLALI Patung sapi ini menyambut siapapun yang datang sekaligus menggambarkan potensi lokal di Boyolali. SUSU SAPI Bayangkan, tiap tahun lebih dari 48 juta liter susu yang dihasilkan di sini. Ini setara dengan 53 persen pemenuhan kebutuhan susu sapi nasional. Nah, berlimpahnya susu sapi menjadi celah bisnis baru. Dan sejak 2009, potensi lokal Boyolali bertambah. Ada produksi keju lokal di sini. Di sini tepatnya, ini dia pabrik keju Indra Kila. Inilah industri keju komersial pertama di Jawa Tengah. Tiap hari ada seribu liter susu sapi yang diolah di sini. Susu didapat dari peternak. Pendiri pabrik adalah Novianto. Pemuda asli Boyolali ini menggagas UKM yang bergerak di bidang pengolahan susu. Alasannya dulu sebenarnya lebih ke sosial sama peternak. Tapi ya ke sininya terus ada ekonominya. Yang jelas keju itu salah satu produk olahan susu yang bahannya susu. Maksudnya ada kerobok susu, ada tahu susu, ada permen susu. Tapi kadar susunya itu sedikit. Karena dia perlu bahan lain yang lebih banyak. Ada sabun susu, ada macam-macam. Tapi kalau keju, susu aja. Susu kita fermentasi, jadi ada bakteri masuk, ada enzim masuk, selesai. Cuma bagaimana seninya kita bikin itu rasanya aneh-aneh lah. Tahun 2009, Novi yang lulusan ilmu warsitek ini lebih memilih untuk memanfaatkan peluang dari melimpahnya produksi susu di Boyolali. Meski menjadi pemasok susu terbesar dalam skala nasional, kendala sempat dialami para peternak pada tahun 2005 sampai 2007 silam. Akibat offer produksi dan penanganan yang lambat, sejumlah besar susu terbuang. Selain itu, belum ada produsen lokal yang mengolah susu dengan jumlah sedemikian besar. Padahal di Boyolali ada sekitar 35 ribu warga yang menjadi peternak dan 80 ribu ekor sapi. Rata-rata menghasilkan 120 ribu liter susu setiap hari. Novi memulai bisnis pengolahan kejunya. Ide membangun pabrik keju tercetus agar olahan susu Boyolali berbeda dengan produk dari daerah lainnya. Selain itu, membangun pabrik keju tidak memerlukan teknologi tinggi atau peralatan yang terlampau canggih. Karena prosesnya lebih banyak menunggu waktu pengeraman dan pengeringan. Kalau selama ini saya kuih memang ada yang bertanya kenapa kelompok tani tidak diajarin sekalian biar pada bikin semua. Yang jadi pertanyaan, ini pada ingin tahu caranya saja, terus biar bisa bikin sendiri, apa serius memang rasanya itu menjadi solusi ekonomi dia. Kan tujuan awalnya bikin ini agar jadi solusi ekonomi bersama gitu. Saya bisa berkembang, petani bisa berkembang karena susu yang kita pakai harganya tinggi. Tapi kalau semua bikin, kualitasnya nanti lain-lain, orang enggak ingat keju Boyolali begitu. Mau ke Boyolali ternyata dapat yang kualitasnya jelek, enggak jadi terkesan, nanti jadi kapok malah repot. Jadi sekarang kalau ditanya, apa sih yang buat petani selain harga lebih, mikirnya lebih nanti nih, lebih maintain dulu biar kemauan bertaninya enggak hilang. Dia membeli susu sapi dari peternak dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Tujuannya agar petani senang, produk mereka dihargai lebih. Sebelum ada Mas Nopi itu kan harganya di bawah. Setelah ada Mas Nopi, bisa mengangkat harga ke peternak gitu. Sebelumnya tetap pasar biasa, jalan. Tapi harganya masih kurang maksimal. Setelah ditunjang dengan keju itu kan harganya lebih tinggi. Berkat ketekunan dan upaya gigihnya meningkatkan kualitas susu peternak, perlahan keju Indra Kila mulai dikenal banyak orang. Sekarang, para pelanggan mulai percaya pada kualitas produk keju Boyolali. Nopi kini rutin memasuk keju ke hotel dan restoran mulai dari Jakarta, Bali, sampai Makassar. Perhari, pabrik keju ini memasuk 120 kg keju. Nopi mampu membuktikan keju lokal bikinan Boyolali mampu memenuhi ekspektasi pelanggan internasional. Namun, suksesnya pun bukan tanpa kendala. Pestandarisasi lah yang jadi tantangan kita. Saya enggak bilang ambatan lah ya. Tantangannya itu, kalau kita mau bisa kirim ke Papua nih, itu enggak semudah kita pakai paket kilat kan. Kalau kita potongan 200 gram, oke. Tapi kita mau kirim 100 kg nih, otomatis kargo udara. Kalau sudah kargo udara, kita bicara badan pong, bicara NKV, bicara ISO, ada yang minta ISO. Bicara karantina dari Bia Cukai sendiri gitu. Macem-macem. Halal. Ada delapan jenis keju buatan pabrik ini. Mulai dari mozzarella, peta, sampai keju jenis mountain. Dengan kisaran harga jual antara 85 ribu rupiah sampai 135 ribu rupiah per kilogramnya. Novi berharap pabrik kejunya bukan hanya membantu peternak di Boyolali. Namun juga membuka lapangan kerja untuk warga sekitar Boyolali. Sekarang, Novi dibantu oleh sekitar 10 pekerja di pabriknya. Jalan panjang masih menanti Novi dan pabrik kejunya. Tapi sekarang, ia tidak sendiri. Ada puluhan ribu peternak yang siap bekerjasama mengolah susu menjadi produk khas milik Boyolali.